Pemirsa sana, dalam hadis Bukhari dan Muslim disebutkan, Nabi SAW berwudu dengan satu mud dan mandi dengan satu syah, sampai lima mud air. Namun banyak orang merasa belum wudu kalau airnya tidak deras mengalir dan tidak membasahi anggota tubuh hingga kuyub. Sementara pada lokasi tertentu tidak diperkenankan untuk basah atau terkena air. Dan mereka mungkin Z, takut kalau berwudu di kereta, di bis, angkutan umum ya Z, takut becek, airnya kemana-mana. Nah itu yang harus dihindari. Tekniknya pertama begini, kalau masih bisa kita lakukan di dalam toilet, itu kan ada apa namanya, di pesawat ya, ada apa namanya, ada westafornya. Itu airnya dicatuh ke situ, it's okay, kan? Mohon maaf ya, kita buang air pun juga bisa kan? Bahkan ceboknya pun juga bisa pakai air. Kalau ceboknya aja pakai air bisa, kenapa wudu nggak bisa? Tapi anggaplah misalnya di pesawat itu kan penumpangnya banyak, kalau apa namanya, kamar mandinya, toiletnya kan terbatas. Kan kalau antri itu kan repot. Jadi ada tekniknya, gimana caranya biar berwudu dengan air yang sedikit, tapi tidak bikin becek kemana-mana, tidak bikin netes kemana-mana. Bayangkan, satu pesawat orang pakai botol semua. Itu banjir, pesawatnya jalan netes-netes airnya. Nah itu nggak bisa kan gitu ya. Harus ada tekniknya. Nah saya mencoba, coba ya jajal, kalau pakai botol langsung kita tuang, itu pasti kemana-mana. Gitu kan? Maka untuk itu kita coba gelar semacam kayak handuk, sapu tangan, tisu dan sebagainya biar nggak kemana-mana. Atau yang paling bagus lagi adalah pakai botol yang bisa disemprot. Kita sebutnya dengan sprayer. Nah botol seperti itu ya, itu lebih aman. Karena bisa kita minimalisir cipretannya dari mana-mana. Dan bisa kita kantongin, di kantong dan sebagainya. Walaupun jumlahnya sedikit, tapi dia air tohirun mutahhirun. Bisa untuk digunakan untuk berwudu lah ya. Subhanallah, jadi air yang cuma satu mud, yang seperti ukuran botol air mineral yang kita minum, itu bisa dipakai untuk berwudu. Nah, jadi tinggal kita semprot-semprot aja. Itu dengan air juga. Dan tetap al-huslunya dapet. Kan perintah wudu itu apa? Yaitu haqum tum ilah sholati fagsilu wujuh haqum. Apa fagsilu? Cucilah, basuhlah. Nah, mencuci, membasuh itu dengan imrorul ma' Airnya itu harus kena wajah semua. Berarti wajah ini kita ratakan dengan air, bisa kita semprot langsung atau kita taruh di tangan dulu. Banyak kan? Lalu kita tuangkan ke wajah kita. Lalu tangan, kepala, kaki. Kan yang diwajibkan itu empat itu aja kan? Wajah, apa lagi? Tangan sampai siku, kemudian sebagian kepala itu diusap, dan yang terakhir adalah kedua kaki sampai mata kaki gitu kan? Asalkan empat itu sudah kena, sah sudah hukumnya. Oke kan? Tapi intinya adalah bahwa Allah SWT itu hanya mau disembah dengan tata cara yang dia atur. Boleh tayamum, tapi dengan syarat ada muujud ilma. Ketika tidak ada air. Ketika air masih ada, itu masih bisa. Dan harus tetap... Walaupun airnya sedikit? Air sedikit itu tidak jadi masalah. Yang jadi masalah kan begini. Air bekas gitu, sah sudah ya? Bekas berwudu. Bekas wudu itu ditampung buat wudu lagi. Itu yang nggak boleh. Tapi kalau air yang belum dipakai buat ber... Apa namanya? Berwudu. Berwudu dan sebagainya. Itu bisa? Walaupun sedikit tetap bisa. Bisa. Karena Rasulullah itu cuma segini. Satu mud, sah sudah ya? Satu mud. Ini kan dua tangan ditautkan, diisi dengan air. Seginilah wudu nya Rasulullah. Allahu Akbar. Terima kasih telah menonton.